Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Banjarmasin Sambangi DPRD Banjarmasin Guna menemui Komisi 2 dan Dinas terkait Untuk meminta tambahan dana bagi kegiatan PEPARPROP Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Menggelar rapat dengar pendapat RDP di Ruang Komisi 2 Senin 8 Agustus Menghadirkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Serta Nasional Paralimpik Komite NPC Kota Banjarmasin NPC meminta tambahan dana 1,6 miliar lebih Pada anggaran perubahan untuk membiayai keikut sertaannya Dalam PEPARPROP 2022 Disamping meminta anggaran bonus untuk atlet Pada anggaran murni 2023 Dana sebesar 1,6 miliar tersebut Akan digunakan untuk keperluan perlengkapan atlet Transportasi dan lainnya Dalam rangka PEPARPROP nanti Serta untuk bonus atlet di tahun 2023 Ini seperti disampaikan Ketua NPC Banjarmasin Husaini Penambahan dana anggaran di perubahan untuk keperluan PEPARPROP di kandangan dari tahun 2022 Setelah tadi, setelah diadakan perubahan tadi, alhamdulillah Kami disambut dengan hangat dan juga dioperasi dari komisi 2 dan juga dari status khusus Anggaran yang usukan itu tadi bisa berarti untuk yang untuk bonus itu di luar di tahun 2023 Kalau kami mengusul sekitar 1,624 Pihaknya berharap di anggaran perubahan tahun ini bisa dilakukan penambahan dana yang saat ini masih didiskusikan bersama dinas terkait termasuk dengan DPRD Kota Banjarmasin.